Kita masuk ke topik bahasan yang pertama, kita akan lebih mengenal apa itu psikologi industri dan organisasi. Merupakan suatu kajian psikologi tentang bagaimana kita memahami perilaku, kita memahami proses mental dalam konteks industri atau organisasi dalam kelompok ataupun dengan individu. Organisasi diartikan sebagai ini, coba baca barang-barang semuanya. Satu, dua, tiga. Sehingga, semua bidang minat psikologi itu ada organisasi. Oleh sebab itu, jangan pernah menganggap bahwa ketika kalian belajar PIO, teman-teman hanya belajar dalam konteks industri saja, dalam konteks manajemen saja. Kita mulai dengan satu hal yang paling basic dari organisasi yaitu visi. Ketika kalian berbicara tentang visi, apa yang ada di dalam pemikiran kalian? Oke, betul. Mungkin dari yang kalian sudah baca di PowerPoint ya, bahwa visi itu, kalau bahasa Inggrisnya kan vision, penglihatan. Nah, penglihatan itu kan jauh ke depan. Jadi, visi adalah suatu pandangan yang jauh ke depan tentang organisasi atau impian-impian yang ingin dicapai. Organisasi ingin menjadi apa atau hasil seperti apa yang ingin diraih di masa depan. Secara sederhana, visi itu adalah impian organisasi. Oke, itu kata kuncinya. Nah, visi ini gak boleh sembarangan. Harus ada karakteristik-karakteristik yang menyertai visi dari suatu organisasi tersebut. Karakteristik yang pertama dari visi adalah imaginable. Nah, maksudnya imaginable ini gimana? Sebuah visi itu harus bisa diimajinasikan. Kalau kita mimpi kan kayak ada gambaran, ada kayak, apa namanya, kita kayak melihat suatu tayangan gitu pada saat kita mimpi. Kadang ya, tayangan itu jelas, kadang gak jelas ya. Kadang kalau misalnya jelas mimpinya kita, pas kita bangun kita bisa menceritakan lagi. Ini kalau gak jelas, ya pas bangun ya aku gak tahu mimpi apa kayak gitu. Nah, visi organisasi itu harus jelas, harus bisa dibayangkan. Aku kalau berapa tahun ke depan mau jadi apa? Organisasiku 10 tahun mendatang akan menjadi seperti apa? Nah, itu imaginable. Bisa diimajinasikan. Kemudian yang kedua adalah desirable. Visi itu harus benar-benar diinginkan. Harus benar-benar disukai oleh seluruh anggota organisasi. Baik dari pucuk pimpinan sampai yang paling bawah. Kalau ada satu saja bagian yang tidak menyukai atau tidak menghasrati visi itu, ya gak bisa tercapai. Dia pilihannya cuma satu sebenarnya. Kalau si anggota organisasi gak mau, tidak berhasrat untuk mencapai visi itu, ya silahkan dia out dari organisasi. Gak bisa organisasi itu yang akan merubah visinya karena satu dua orang aja yang tidak sesuai. Yang tidak berhasrat untuk mencapai itu. Yang ketiga adalah visible. Oke ya, bisa diimajinasikan. Bisa disukai oleh semua orang. Tetapi layak gak visi ini? Organisasimu. Worth it gak sih? Untuk mencapai ini? Kerendahan atau ketinggian gak sih? Untuk visinya ini? Itu visible. Nah, meskipun bisa diimajinasikan ya, tetap kita harus fokus. Tidak boleh namanya visi itu berubah-berubah. Oh, tahun ini visinya kita adalah menjadi sebuah organisasi yang paling hebat di Indonesia. Tahun depan berubah lagi. Oh, visi kita menjadi organisasi yang paling hebat di level Asia. Nah, tiga tahun depan menjadi lebih apa namanya organisasi yang paling hebat di dunia. Berubah-berubah. Gak bisa, harus fokus. Nah, biasanya penetapan visi itu untuk 10 tahun. 10 tahun baru berubah. Apakah sebelum 10 tahun boleh berubah? Ya, sebenarnya boleh aja karena ada kasus-kasus khusus kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya visi setiap tahun berubah ya bagaimana bisa mencapai? Yang boleh berubah tiap tahun adalah program kerjanya. Tetapi untuk mencapai visinya itu. Bukan visinya yang berubah-berubah ya. Terakhir adalah komunikasi. Visinya bagus. Visinya itu bisa dihasrati oleh semua orang. Worth it. Fokus. Tapi ternyata itu hanya di level atas saja. Pimpinan-pimpinannya yang punya visi gitu. Yang dibawahnya gak tahu visinya apa. Nah, itu kelemahan dari organisasi adalah terkadang visi ini hanya diketahui, hanya dihasrati oleh orang-orang yang di atas. Pimpinannya. Dibawahnya gak disosialisasikan. Gak bisa. Karakteristik visi ini imaginable, desirable, visible, terus kemudian fokus, dan communicable, harus benar-benar dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi atau seluruh anggota yang ada di dalam organisasi itu. Dari level paling atas sampai level paling bawah. Clear ya? Masalah visi ya? Oke, kita pindah posisi supaya gak bosan ya di posisi itu. Terus nanti pada ngantuk lagi dengerin ocehannya kami ya. Oke, setelah visi kita masuk ke hal basic yang kedua dalam organisasi yaitu misi. Misi bahasa Inggrisnya mission ya. Artinya misi. Misi menjawab apa yang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, dan untuk siapa kita melakukannya. Misi biasanya dikaitkan dengan pernyataan tentang pelanggan, proses, kegiatan, atau tingkat kinerja yang diinginkan. Secara sederhana, misi merupakan cara untuk mencapai visi. Simpelnya adalah misi itu bagaimana cara kita untuk mencapai visi. Gitu. Nah, yang ketiga yang gak kalah pentingnya juga dan menjadi dasar dari organisasi adalah value atau nilai. Apa sih itu nilai? Value atau nilai merupakan dasar yang mencerminkan apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan oleh anggota organisasi. Value atau nilai juga merupakan kepercayaan atau perilaku yang dianu. Untuk apa value ini? Value ini digunakan untuk membimbing, mengarahkan pikiran, dan tindakan anggota untuk mencapai tujuan organisasi. langsung aja contohnya misalnya kan value-nya kita di WM PK gitu ya peduli, komit, antusias. Dari level pimpinan sampai level paling bawah ya harus menerapkan PK itu. PK inilah yang menjadi tuntunan kita dalam berperilaku sehari-hari. Bagaimana kita bisa peduli ke orang lain, peduli dengan lingkungan kita, bagaimana kita bisa komit dengan apa yang kita lakukan. Kita bertahan meskipun situasi sulit gitu ya, meskipun WFH kayak gini, kita tetap komit untuk belajar dengan baik, belajar dengan baik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah antusias. Bagaimana kita tidak hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita biasa-biasa saja. Harus benar-benar punya energi yang gede, yang positif untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Contoh paling sederhana kayak gini, bikin video kayak gitu ya. Nah, itu bentuk konkret dari sikap antusias yang harus kami pakaikan. Itu contohnya. Nah, value ini yang paling susah dilakukan oleh anggota organisasi. Kenapa? Karena waktu di luar, sebelum dia bergabung ke sini, dia juga punya value. Entah dari pola asu dari keluarga, pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari orang-orang yang dekat dengan dia. mungkin value-nya akan berbeda dengan value organisasi dan ketika dia masuk dan dia merasa tidak cocok value-nya, akhirnya dia crash. Nah, sekali lagi, pilihannya bukan pada organisasi yang merubah value. Tetapi bagaimana individu ini sebagai anggota ini yang harus menyesuaikan diri. Kalau tidak bisa menyesuaikan diri ya, bisa keluar dari anggota organisasi itu. Nah, bagi kalian, para nantinya ya akan menjadi HR mungkin atau menjadi seorang praktisi di bidang bidang organisasi. Yang harus kalian lakukan adalah bagaimana seluruh anggota organisasi itu baik dari pucuk pimpinan sampai ke bawahannya harus memiliki kesamaan visi, misi, dan value. Itu penting banget. supaya organisasinya bisa berjalan dengan baik, tetap berdinamika secara efektif dan efisien. Nah, tiga hal inilah yang nantinya akan berpengaruh pada perilaku kita sebagai anggota organisasi. Visi, misi, value ini yang akan memberikan dampak bagaimana seorang individu berperilaku dalam organisasinya. dia kinerjanya efektif atau tidak, performenya bagus atau enggak, itu tergantung dari pemaknaannya dia dan pengimplementasiannya dia terhadap visi, misi, dan nilai organisasi. Kalau dia bisa menghayati, dia bisa implementasi visi, misi, dan nilai organisasi secara baik, performansinya juga akan baik. Tetapi sebaliknya, kalau dia tidak bisa menghayati, apalagi mengimplementasikan dengan baik visi, misi, dan nilai organisasi, kecenderungannya perilakunya dia akan menjadi perilaku yang kurang baik, atau biasanya disebut toxic member of organization. Bisa menjadi toxic dia, perilakunya enggak oke, kinerjanya enggak bagus. gitu ya. Oke, rekan-rekan, jadi itu semua yang sudah kalian pelajari untuk sesi satu ini. Yang pertama adalah tentang sejarah psikologi industri dan organisasi, kemudian apa itu psikologi industri dan organisasi, lalu kita bahas juga tentang hakikat organisasi. Nah, di dalam hakikat tersebut, Anda sudah belajar tentang definisi, struktur-struktur, ada juga pengetahuan bahwa organisasi itu tidak hanya dalam dunia bisnis atau dunia industri saja, melainkan di semua bidang. Selama itu merupakan kumpulan orang yang punya tujuan yang sama, adanya struktur, dan digerakkan oleh sistem, nah itu ada organisasi di dalamnya. Kemudian ada tiga hal yang paling mendasar dalam organisasi yang harus kalian pelajari, yaitu visi, misi, dan nilai. Visi itu adalah harapan organisasi, misi adalah bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut, sedangkan value adalah suatu pedoman yang digunakan untuk mengatur semua tingkah laku kita di dalam organisasi. Kitalah sebagai anggota yang harus menyesuaikan diri terhadap visi, misi, dan nilai organisasi bukan sebaliknya. Dan visi, misi, dan nilai organisasi ini akan mempengaruhi perilaku kita dalam proses berdinamika di dalam suatu organisasi. Nah, akan ada aktivitas silakan kalian melakukan pengecekan di slide berikutnya. Silakan cari satu organisasi perusahaan, industri, atau apapun itu. Kemudian silakan kalian tulis di kolom komentar apa visinya, misinya apa, dan value-nya apa. Oke, kemudian yang kedua, silakan kalian lihat ke bela. Di bela tersebut sudah kami cantumkan sebuah video What is Zappos. Zappos itu salah satu perusahaan distributor di luar negeri, sudah bertaraf internasional. Coba kalian identifikasi seperti apa visi, misi, dan value organisasinya. Nah, pembahasannya ini akan kita lanjutkan ke sesi yang kedua tentang budaya organisasi, iklim, dan struktur organisasi. Oke, demikian untuk kelas hari ini, untuk sesi, materi sesi yang pertama, semoga kalian sehat selalu, bahagia senantiasa, dan terus berkarya. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.